kakak kakak belantinin, terusin lagi ombaknya gede banget bahaya pak alah, baru juga mengambil jaring, pasal udah mau pulang ikan juga belum dapet badai kakak mau dateng deh pak kita pulang aja yuk mental anak muda pasal gak begitu yaudah, badai kakarim kubingar 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 Ternyata kita dapet ikan Mataka Pegang Mataka, biar saya lepasin Wah, ikan apa nih? Anda pernah tahu gak ikan ini? Pak, ini kan ikan ini dibaikin aja pakai laut Pak Ada ikan ini, Pak? Enak aja Nanti saya lepas ke laut, situ yang ngambil Eh, ini ikan unik tau Saya mau jual sama kolektor Pasti harganya mahal Dan saya akan jadi orang kaya Pak, jangan nekat, Pak Bapak lagi ngapain sih, Pak? Bu, tadi Bapak dapat ikan unik, Bu Tumben-tumbenan Bapak pulang bawa ikan Tuh, lihat, Bu Bu, besok Bapak mau jual ikan ini sama orang yang suka koleksi ikan unik, Bu Pasti harganya mahal, Bu Wah, kita bisa jadi orang kaya dong, Pak Pasti, Bu Bapak mau beri kapal besar Eh, kayak enakan banget sih pengemis dikasih makan kaya begini Yang ada itu pengemis Tiap hari datang ke rumah kita cuma buat minta makanan Emangnya dibanding sosial? Hah? Anita, kamu perlu tegaknya melihat mereka kaya gitu Sini ikannya, balikin Sini Ih, kelaperan, kelaperan Eh, kalau kelaperan itu kerja Cari uang buat beli makanan Bukannya malah minta-minta Iya Kalau kakak kayak begitu Sama aja kakak tuh ngajarin orang buat jadi pemalas, tau nggak? Anita, balikin ikannya Sini Sini Ih, sama ikat banget sih Bu, ini makan ya ikannya Ibu 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 Kenapa sih, Pak? Teriak-teriak Ibu pindah di ikan Ih, mana ibu tahu Semalam bukannya kita taruh sini Tidak ada, Bu Jangan-jangan, Pak Ikan itu kembali ke asalnya, Pak Itu kan ikan aneh Hei Ibu kok jadi merinding ya, Pak Siapa yang bisa makan ikan? Hah? Siapa yang goreng ikan? Putri tuh, Pak yang tadi goreng ikan Putri Putri Kamu bisa goreng ikan? Hah? Iya Ikan dari mana kamu gorengnya? Dari gentong yang itu, Pak Ya ampun Putri Kamu tuh lancang banget ya Goreng ikan, bukannya minta izin dulu sama ibu Keterlaluan kamu Lihat tuh, Bu Padahal Tadi itu Anita udah bilangin Dianya aja sama malaikat Lihat pengemis Eh, aku main goreng ikan aja Jadi kamu goreng ikan untuk kasih makan pengemis? Ya? Iya, Pak Tadi ada pengemis datang kesini minta makan Putri gak tega, Pak Kamu tau gak? Padahal ikan itu Bapakmu jual Dan Bapakmu beli kapal besar rencananya Maafin Putri, Pak Putri bener-bener gak tau kalau ternyata ikan ini ikan yang berharga, Pak Maafin Putri Sekarang kamu keluar dari rumah Keluar! Apa? Bapak ngusir Putri cuma gara-gara ikan, Pak Iya Kamu keluar Wah Bapak 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 Mana ikan itu, Pak? Bakan langkat tangban Bapak kemarin Saya mohon maaf, Pak. Ikan itu sudah dimasak sama anak saya, Pak. Dan sudah dimakan sama orang lain. Memangnya ada apa, Pak? Bapak tahu nggak, badai yang terjadi sekarang gara-gara Bapak tidak mau mengembalikan ikan itu ke laut, Pak? Pak, saya mohon maaf, Pak. Mudah-mudahan setelah ini, Pak, tidak ada lagi badai-banai. Pak, kalau saja Bapak mendengarkan nasihat warga kita, mungkin badai tidak akan terjadi seperti ini, Pak. Makanya, Bapak jangan sembarangan. Lihat apa yang terjadi sekarang. Bukannya dilepasin, malah dimakan. Makanya sekalian timir, ngomongan kita-ngomongan kita, Pak. Sekarang, Bapak-bapak, silakan bubar, Pak. Silakan kurang, Pak. Saya mohon bawa, Pak. Bapak harus menjawab. Ini gara-gara kamu, Putri. Kamu lancang mengambilkan Bapak. Kamu lihat, semua orang susah. Sekarang kamu pergi. Pergi! Pak, maafin saya, Pak. Saya tidak sengaja, Pak. Maafin saya. Tolong, Pak. Makanya jangan nesir saya. Saya mohon, kamu tinggal di mana, Pak. Tolong, Pak. Jangan nesir saya. Pak, Pak, tidak peduli. Kamu tinggal di mana? Pak, bersumpah. Kamu tidak akan pernah punya anak. Kecuali anak-anak, kan? Pak, saya mohon jambut kutukkan itu, Pak. Saya mohon jambut kutukkan itu, Pak. Pak! Pak! Sampai jumpa. 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 banget sih sama aku. Aku kan kenal kamu udah lama, putri kecil. Aku yakin kok kamu orangnya baik dan jujur. Putri, nggak baik tau melambut sendirian. Semua yang terjadi itu kan adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita harus ikhlas. Iya, Gemah. Aku nggak habis pikir aja, Gemah. Kenapa Bapak tega? Musir aku dari rumah. Put, jujur selama ini tuh aku suka sama kamu, put. Tapi kalau kamu nggak bisa terima aku, aku nggak apa-apa kok. Yang penting aku kan udah jujur tentang perasaan aku. Gemah. Semoga aja ya, Bapak ngerestuin kita. Muss. Ha, 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 ha. Hei, si anak hilang Tiba-tiba pulang Kok ngapain kalian kesini? Saya mau minta restu, Bu Saya mau ketemu Bapak Ini Mas Gemah, calon suami saya Jadi gini calon suami kamu Kalau ini sih, gak ada apa-apanya dibandingin Mas Sabto, calon suami aku Ih, beda dong sayang Sabto itu kan anak orang terpandang dan berpengaruh di desa ini Selain kaya, cakep lagi Ya sepadan lah sama kamu yang cantik ini Bu, saya mau ketemu sama Bapak Gak bisa, Bapak kamu tuh lagi istirahat Gak bakal mau nemuin kamu Dengar baik-baik ya Sejak kamu diusir dari sini Kamu tuh udah gak dianggap jadi anaknya lagi Merti? Kadian ngapain sih pake minta restu segala Kamu mau nikah sama siapa, kek? Ora urus Merti Putri, kamu yang sabar ya Maaf, maksud kami kesini kan baik Kami hanya ingin memintar restu dari orang tua Kalau begitu, kami pamit dulu Lagian siapa yang undang kalian kesini Sudah, pergi sana Permisi Maaf ya mas Papinya jadi keganggu Gak apa mas Selamat ya Selamat ya mas Makasih 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 pak Makasih Selamat ya Makasih Makasih pak Selamat ya Akhirnya lu nikah juga Iya makasih Sudah-sudahan Janjikan lu tamu banyak Amin Makasih Makasih pak Mas Untungnya Paman dari ibu aku menjadi walinya Mas Mas Aku mau minta maaf sama kamu Selepas pernikahan kita Aku belum bisa kasih ngomongan sama kamu Bud Yang namanya anak itu kan rezeki dari Tuhan Kalau kita belum punya anak Itu artinya kita belum dikasih kepercayaan dari Tuhan Ya tapi kan aku sebagai perempuan malu mas Belum bisa kasih anak sama kamu Sama suami aku sendiri Apa karena Bapak gak restuin hubungan kita ya mas Aku Aku juga gak tau harus kayak gimana bu Mas Mas Mungkin besok aku mau ke rumah bapak Mau minta restu sama dia Ya udah ya Aku ke dalam dulu mas Ya udah ya Ya udah ya Bapak éy Ya udah ya Ya udah ya Ya udah is Ya udah okei ya Terima kasih telah menonton 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 Barang dulu ya, sudah. Anaknya! Putri! Putri! Kampang! Anaknya sudah lahir, man. kelihatan tutupan yang tumbang-tumbang kasihan anak ini yang gak berdasar harus menanggung semuanya mas put gak ada cara lain kamu kamu harus segera ketemu di bapak kamu kamu harus mohon sama dia buat cabut kutukannya ini semua demi anak kita say semoga bapak mau mencabut kutukannya mas saya cuma bapak satu-satunya orang yang bisa menghilangkan itu mas nanti malam aku mau kesana mas semoga bapak mau mencabut kutukannya aku yakin semua ini tidak akan terjadi tanpa si izin dan aku percaya mas dibalik semua ini pasti akan ada hikmahnya belum nilai penaring jaring itu lihat ikan ikan kenapa pada lompat lompat waduh ini si rezeki weh ini rezeki ini ada ikan lompat ke bantai Pak, maaf. Siapa yang meninggal ya? Pak, tak kamu. Saya kekasih dulu. Bapak! 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 Bu, kenapa Bapak bisa meninggal, Bu? Bapak, kamu kecelakaan tadi pagi. Mungkin saja kejadian ini ada hubungannya dengan ikan yang kamu goreng. Kalau saja kamu tidak menggoreng ikan itu, kemungkinan musibah-musibah ini tidak akan pernah terjadi. Puas kami. Itu berarti kamu sekarang harus terima kalau Bapak sekarang ninggalin kita semua. Maafin aku, Bapak. Maafin aku. Eh, putri, putri. Apa kabar lo? Baik. Dari mana? Oh, ini aku habis beli mie goreng buat suami sama anakku. Kamu dari mana? Biasa, habis kondangan di tempatnya Pak Leman, nyenatin anaknya. Oh, ngomong-ngomong soal anak. Kok kayaknya anak kamu itu dari lahir sampai sekarang gak pernah diajak keluar sih? Oh, aku tahu. Kamu itu pasti malu, kan? Mungkin anak kamu itu gak secantik dan selucu anakku Mita. Anakku lebih suka main di rumah, Nit. Bukannya anak yang normal itu biasanya kan suka main? Iya. Oh, yaudah deh. Gimana kalau habis ini aku main ke rumah kamu? Aku penasaran deh sama anak kamu. Biar sekalian nih kenalan sama si Mita. Eh, kayaknya jangan sekarang deh, Nit. Mendingan nanti aja ya. Lagian kalau jam segini dia udah tidur. Loh, gimana sih? Tadi bukannya kamu itu bilang katanya kamu abis beliin mie goreng buat suami sama anak kamu. Sekarang bilang anak kamu udah tidur. Gimana sih kamu ini? Iya, ini mie gorengnya buat suami aku. Yang satunya buat anakku sarapan besok. Yaudah, aku pamit ya. Salam buat ibu. Aneh banget deh. Bikin penasaran aja. Ini pasti ada sesuatu yang dirahasiain sama si Mita. Ibu, aku bantuin ngepel ya bu. Cuma-nya adalah sesuatu yang dikurang. Liam! Liam! Baya! Adia, Mita-nya! Liam! Liam! Jadi, sekarang bapak-bapak ibu-ibu percayakan sama saya Halo, anak ini itu membawa musibah untuk desa kita Benar, benar, benar Sebenarnya pentingnya, sejak budi melahirkan, desa ini jadi sering kena musibah Iya, benar Kalau gitu, gimana kalau sekarang menjawab dan teman-teman Sayang, lain kali itu kamu harus hati-hati dong Kan kalau kayak gini kamu jadi gak bisa main Kamu harus nunggu besok supaya kayak kamu kembali seperti biasa Iya, ibu maaf Bu, ada yang hitam, bu Tolong gimana, bu Kita bau nilain kamu Ada apa sih ini? Enggak, maksudnya ada apa-ada apa Kita itu kesini mau ngeliat anak kamu yang menduk akhirnya kayak bundut ikan Biaran, makeshihיז Emak, pemahiran kamu Gak ada apa-apa, limit Dia tuh bohong, pak Bapak,owaćih vista Ya gak bisa, ya kan Sama saya aku sudah kasih buktinya tadi Putri Mana? Anita tunggu Mana anak setengah ikan kamu itu? Mana? Anita, kamu jangan nyebar fitnah ya? Aku itu gak fitnah, aku bisa buktiin nomor anak-anak. Putri! Ini dia anaknya nih. Anita, kamu apa-apa sih? Aku tuh bisa buktiin kalau anak kamu itu anak ikan. Karena aku punya buktinya. Anita, itu lagi sakit dong, Mbak. Kalau terbanyak alasan ya? Siapa jangan, Anita? Mana, Bu Anita? Katanya ada manusia setengah ikan. Malah disuruh bayar lagi. Gimana sih? Ya, tapi tadi ibu-ibu, Mbak-Babu udah lihat sendiri kan fotonya. Ah, yang namanya foto jaman sekarang usah buatan, Bu. Tuh, dengar. Nih, 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 Cepat lagi. Nih, 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 Nih. Nih, Nih, Nih. Tari, Pak. Tari, Pak. Tari, Pak. Apa jangan-jangan itu karena kalung ibuku yang dipegang sama Nilang? Ibu? Nilang, mulai sekarang kamu harus pakai kalung itu ya? Iya, Bu. Ibu, siapa bilang sih anak kita itu bikin lapas? Nih buktinya, semenjak Nilang melahir, rejeki kita bertambah. Amin. Ayah, ibu pulang dulu ya mau ambil makan siang. Iya. Astaga, saya lupa bayar diurang kios. Setelah gue tuker ikan-ikan busuk ini ke tempatnya si Gemah, pasti pelanggan-pelanggan si Gemah pada belanja ke tempat gue. Tidak. 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 Mas Gemah. Iya, Mbak. Kayaknya ikan KKP segar banget nih. Oh iya, Mbak. Ini baru saja sampai. Masih segar. Kayaknya saya mau deh, Mas. Kok bau ya, Mas? Ini ikannya bau banget. Ini kenapa sih? Kok bau busuk gini? Enggak, Mbak. Tadi semua ikannya tersegar, Mbak. Cium, ini bau banget, Mas. Jangan-jangan dari kemarin Mas Gemah jualnya ikan busuk gini lagi. Wah, udah deh. Saya gak jadi belanja-belanja. Bagi tempat lain aja. Enggak, Mbak. 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 Tunggu. Mbak. Milam, itu kalau apa sih? Kamu dapet dari mana? Kok bagus? Ini? Ini kalung dari ibuku. Nong! Jangan. Kata ibuku gak boleh dilepas. Nih, kamu akan hijau. Kamu balik. Jangan dilepas. Nilam! Nilam! Nih, kamu di mana, Nih? Nih, kamu di mana, Nih? Nih, Nih? Emangnya tadi Nilam bilang mau pergi kemana sih? Ibu juga gak tahu ya. Tadi dia gak izin ya. Nilam! 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 Kakinya, Nih, kamu main kok gak ngambang-ngambang. Ibu, salam, Nilam! Ayah! Ayah! Ibu! Bapak gak salah lihat nih, Bu. Bener kan apa yang Ibu bilang? Ibu tuh gak fitnah sama orang kampung sini. Anak ini tuh keturunan ikan. Nilam! Ayah, Ibu! Nilam sayang, kamu gak ngapakan. Makinya lain kali kamu kalau mau main, bilang sama ayah, sama Ibu ya. Mita, itu kan kamu gak nilam. Eh, jangan kasar dong sama anak kecil. Namanya juga lagi main. Warga! Semua warga cepat ke sini! Siapa yang mau lihat anak keturunan ikan? Bum! Bum! Bapak gak punya ini. Eh, Bibi Oh iya, Niel Ayah sama ibu kamu kemana? Oh, ayah sama ibu tadi pergi ke rumahnya tetua desa Bibi mau minta tolong? Minta itu dari tadi pagi tuh lagi rewel banget Kamu mau gak main ke rumah biar Minta gak rewel lagi? Boleh, tapi nunggu ayah sama ibu pulang Soalnya mau minta izin dulu Aduh, udah gak usah kayak siapa aja yang ngajak Biar nanti Bibi yang ngomong sama ayah ibu kamu, ya? Tapi Bibi Aduh, udah kelamaan, kasian Minta nungguin di rumah sendirian Yuk! Bi Mas Bi, kok kita kesini? Katanya mau ke rumah Bibi Ini itu adalah cara untuk membuktiin siapa sebenernya kamu Maksud Bibi apa? Banyak tanya kamu Bi, Bi, Bi jangan diambil, Bi Bi, Bi jangan diambil kalungnya, Bi Mas, jangan kelamaan Dibalikin, Bi, kalungnya Bibi Nilam Nilam Gak dikuncimu Ayah! Nilam gak ada di rumah? Nilam gak ada Yaudah kita cari, Bu Mas, cepet panggil warga kesini Baik, saya Kamu jaga anak ini Bi, balikin kalungnya Bi, balikin kalungnya Nilam! 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 Aduh, Bu Nilam kemana ya? Aku juga gak tau ya Nilam! Nilam! Apa, Gemak? Mas, Sabtu lagi ribut-ribut tuh Ngomongin manusia duyung Saya gak habis pikir Hari gini masih aja percetak hayul Udah ya, Pak Gemak Nilam, Bu Nilam! Anitta! Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu selalu aja ngeganggu aku sama rumah tangga tuh Aku tuh apa sih? Aku itu cuma mau ngebuktiin Kalau ngomongan aku itu benar Kamu itu punya anak setengah ikan Mas duyung! Ayah! Ayah tolong Nilam Nilam, kamu begini ya Sini kalungnya Balikin gak? Enggak! Eh, sini ya Balikin, balikin! Jangan kasar ya kamu Aku bisa aduin kamu sama Mas Sabtu Sini, sini! Eh, jangan kamu pikir saya takut sama suami kamu ya Bapak, 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 Bapak tenang dulu ya Bapak, Bapak jangan mau terprovokasi dengan omongan dia Nih, Bapak lihat sendiri Anak saya normal Kakinya bukan setengah duyung Kalau Bapak-Bapak gak percaya Nih, Bapak lihat Anak saya normal kan? Mana Pak Sabtu manusia selera ikan? Orang normal kayak gitu Pak Sabtu sama isi kerjaannya cuma bohong dan fitnah orang aja Bapak, 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 Bapak Mau apa lagi kamu Sabtu? Semua yang kamu omongin gak terbuktikan Gimana? Urusan kita tidak sampai disini Gita, ayo pulang Mas, kok? Putri, awas ya kamu Ya Kali ini kita bisa lolos Tapi aku yakin Nih, kita pasti ngelakuin hal yang lebih dari ini Karena ini udah yang kedua kalinya ya Bu Apa kita perlu pindah dari desa ini? Baik banget ayah Maafin Nilam ya Nilam gak izin dulu waktu mau pergi Bapak, Bapak, Bapak Ayah Maafin Nilam ya Gara-gara Nilam kita jadi susah harus pindah begini Enggak sayang Udah gak usah kau pikirin ya Bapak, Bapak, Bapak Ayah Bu Bapak, Bapak, Bapak Bapak, 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 Bapak Bapak, Bapak, Bapak Ayah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Apa kalian tahu dimana nilam anakku? Aku ingin ketemu sama dia. Kalian tahu gimana caranya supaya bisa ketemu dia? Tepuk-tepuk air laut. Anggil namanya. Terima kasih telah menonton! Ya Tuhan, ternyata cuma mimpi. Tapi kenapa ya mimpinya aneh banget? Ya, karena aku terlalu kanan yang bisa menilam. Ya Tuhan, ternyata cuma mimpi. Nilam, kamu datang tak? Mimpi kangen kamu, tak? Nilam! 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 Dimana kamu, nilam? Nilam! 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 Terima kasih telah menonton 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 Anitta 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 Sekarang saatnya aku yang berkorban buat ibu. Tidak apa-apa, inilah menjadi duyung lagi. Yang penting ibu bisa selamat. Ini mungkin udah takdir. Tapi ibu gak ingin kehilangan kamu lagi, sayang. Ibu ingin sama kamu selamanya. Milam juga ingin selalu bersama ibu. Tapi mungkin ini sudah takdir bahwa laut adalah duniaku dan juga hidupku. Tenang putri, Milam akan berguna untuk kehidupan laut dan tidak akan menyengsarakanmu. Terima kasih telah menonton!